Halo Taurus, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Kita akan lihat sesuai tema, hal baik apa yang akan hadir dalam kehidupan Anda untuk 7 hari ke depan. Baiklah, mari kita mulai. Terima kasih. 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 So, kabar baik di sini. Ada pekerjaan yang sangat penting hadir pada Anda. Mungkin yang penting di sini belum sebuah proyek yang belum pernah Anda terima atau Anda lakukan akan hadir dalam kehidupan Anda. Untuk kabar baik mungkin seperti itu. Maka perlu Anda berikan perhatian lebih mengingat Anda belum pernah melakukannya. Ini adalah tantangan yang baru untuk Anda. Semacam itu. Ada proyek baru, ada tantangan baru hadir dalam kehidupan Anda di mana itu akan membawa perubahan yang positif dalam kehidupan Anda. Maka Anda perlu memberikan perhatian lebih padanya. Seven of Winter Kabar baik di sini adalah di luar sana ada yang lebih baik. So, ada banyak opsi, ada banyak kesempatan yang lebih baik, ada orang-orang yang lebih baik, ada situasi yang lebih baik, kira-kira semacam itu. Merupakan kabar baik untuk Anda. Berikutnya, Prince of Winter Ada sesuatu yang perlu Anda lakukan dengan cepat, perlu Anda eksekusi dengan cepat. Jika tidak, mungkin saya ambil contoh, ini bisa jadi ini adalah sebuah kesempatan hadir kepada Anda dan perlu Anda berikan jawaban dengan cepat. Atau jika Anda memang ingin menangkapnya, maka segeralah tangkap itu. Karena dia akan hadir di hadapan Anda tidak untuk waktu yang lama. Maka jika Anda tidak cepat menangkap itu, itu, kesempatan itu, atau apapun itu, akan cepat meninggalkan Anda. Akan cepat terbang atau bisa ditangkap oleh orang lain yang lebih cepat dari Anda. Jadi, ada sesuatu yang akan hadir pada Anda, datang dengan cepat, tapi, ya, dia akan bisa pergi dengan cepat pula. Menghilang atau ditangkap orang dengan cepat pula. Bisa juga, di sini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus sekali. Kesempatan yang sangat diinginkan oleh banyak orang. So, seperti itu. Akan hadir pada Anda dan masukkan untuk Anda. Nine of Winter Bebaskan diri Anda dari keraguan, dari ketakutan. Masukkan untuk Anda. Dan kabar baik untuk Anda. Sebenarnya, banyak kesempatan hadir pada Anda. Hal-hal baik secara general. Apapun yang mengikat Anda, membuat Anda takut, membuat Anda overthinking. Sebenarnya, di luar sana, banyak hal baik untuk Anda. Maka, tidak sepatutnya Anda membiarkan diri Anda tetap terkunci di dalam lembah Anda. Di dalam kamar Anda. Karena banyak hal baik. Kabar baiknya adalah banyak hal baik di luar pintu Anda. Maka, bukalah pintu Anda. Ya, semacam itu. Untuk hiasannya. Baiklah. Masukkan untuk Anda di sini. Jika Anda membutuhkan pertolongan, maka carilah pertolongan. Turunkan gengsi. Turunkan ego. Nah, ya. Tampaknya semacam itu untuk sesi ini untuk Anda. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.